Menyikapi larangan mudik lebaran 2021 yang dimulai pada tanggal 6 Mei mendatang, Bupati Sarolangun CNRA menyebutkan bahwa ASN di Sarolangun dilarang untuk mengambil cuti lebaran Idul Fitri tahun ini, apalagi melakukan perjalanan keluar provinsi bukan tujuan dinas. Larangan cuti diterapkan agar para ASN tidak melakukan mudik lebih awal sebelum larangan mudik lebaran dilakukan. Bupati Sarolangun CNRA juga menambahkan, jika masih nekat melakukan mudik lebaran, para ASN harus siap-siap dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini mengingat dalam aturan larangan mudik tidak membedakan status baik itu ASN atau masyarakat lainnya. Kita akan kena dengan post-Covid ini. Ini kan semua berlaku baik BNS maupun masyarakat biasa, ini kan berlaku semuanya. Karena aturan Covid ini tidak membedakan. Termasuk kami sendiri kalau mau keluar daerah harus memenuhi sarat-sarat itu harus ada surat tugas, ada swab antigen, semuanya. Surya Abadi, Jambi TV